Baik, selamat sore, Assalamualaikum Wr. Wb. Ini video yang ketiga dari serial video pendek berkaitan dengan data yang terpicu oleh kuliah urban geologi pagi ini. Jadi kalau kita mendapatkan data, maka ada satu hal yang perlu kita lakukan yaitu mengevaluasinya. Kegiatan evaluasi data ini bisa menjadi satu chapter sendiri, satu bab sendiri yang menarik. Jadi bahkan jadi artikel atau makalah yang terpisah, bagaimana kita mengevaluasi sebuah data. Walaupun kalau di Indonesia tidak atau belum populer. Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan siapa yang membuat. Jadi itu harus jelas, apakah dia lembaga, apakah dia perorangan, kalau lembaga itu apakah lembaga pemerintah, LSM, mungkin berada di luar negeri, perorangan pun sama. Jadi si person ini ketika membuat data itu, statusnya bagaimana. Kemudian dalam rangka apa, ini juga penting. Jadi apakah data itu didapatkan oleh seseorang ini atau di create, diambil oleh seseorang ini berkaitan dengan skripsinya, tesisnya, mungkin proyek di kantornya, begitu. Nah itu harus jelas, minimum itu. Nah kemudian kredibilitas, nah ini penting. Nah kredibilitas ini tidak harus berupa status. Jadi statusnya itu tidak harus misalnya, oh dia PNS, dia kantor pemerintah, kemudian menyebabkan kredibilitinya menjadi naik, begitu, bukan itu. Yang penting adalah ini. Jadi kejelasan identitas, saya kembali lagi, ini harus penting. Jadi ketika data itu dirilis, maka harus ada orang yang menuliskan siapa dibalik data itu. Jadi kejelasan identitas ini penting. Nah kemudian reputasi. Nah reputasi ini lebih kepada secara daring ya, atau percakapan di antara kolega, asosiasi, begitu. Ketika mungkin seseorang atau sesuatu lembaga itu kemudian punya reputasi yang buruk atau pernah membuat reputasi yang buruk, begitu ya. Misalnya data itu pernah diganti, pernah dimodifikasi, pernah dimanipulasi, dan seterusnya. Nah namun demikian, namun demikian, walaupun terbukti reputasinya ada reputasi jelek dibaliknya. Tidak langsung membuat data yang terkait, kemudian bisa ibu dan bapak ini. Tidak pakai. Tidak bisa gitu juga. Jadi kita memperlakukan kasus itu per kasus. Jadi ketika mungkin data yang menyebabkan si pembuat data itu punya reputasi buruk itu, data tipe yang berbeda, begitu ya. Siapa tahu data tipe yang ini kualitasnya lebih bagus. Jadi tidak selalu kemudian ketika ada seseorang bereputasi buruk, kemudian datanya menjadi tidak bisa dipakai. Dan dokumentasi tentang kreator. Nah ini sama saja ini. Jadi riwayatnya kemudian ini ya perorangan ini. Jadi riwayat dari apa yang dilakukan oleh si kreator itu perlu ibu dan bapak cari juga. Akan bagus kalau ketemu. Kalau tidak ketemu, seandainya masih bisa dihubungi, masih hidup, bisa dikontak saja. Nah kemudian kejelasan data. Jadi kalau ini berkaitan dengan si pembuat. Kalau ini lebih kepada datanya itu sendiri. Sisi yang kiri. Nah kejelasan siapa yang membuat. Oke ini berkaitan dengan yang sebelah kanan tadi ya. Kemudian penjelasan teknis. Itu kapan diambil, dimana, oleh siapa, bagaimana caranya, pakai alat apa. Kemudian satu lagi, jangan lupa, kenapa data itu diambil. Jadi semacam latar belakang gitu ya. Background story gitu. Kenapa data itu kemudian diambil. Itu penting juga sebagai konteks. Nah limitasi juga walaupun jarang dimasukkan, ini penting untuk kita mencari. Apakah si pembuat data ya, data kreator ini menyisipkan berbagai hal yang sifatnya membatasi lingkup dari data itu. Jadi apakah dia membuat pernyataan disclaimer gitu. Misalnya dia tidak bertanggung jawab. Bila data ini dipakai untuk apa, misalnya atau data ini harap hanya digunakan, hanya harap untuk analisis digunakan software tertentu misalnya. Dan hal-hal lain ya, termasuk arahan analisis ini juga penting. Karena ada beberapa data itu misalnya hanya bisa dibuka oleh software tertentu. Nah itu penjelasan-penjelasan seperti itu, itu penting. Nah kalau itu ada, maka akan meningkatkan nilai dari data itu dan juga meningkatkan keyakinan ibu dan bapak terhadap data itu. Nah kemudian kualitas data itu bagaimana? Nah kalau ini memang perlu pengujian. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bisa saja misalnya data itu kita cek kembali. Betul tidak di area itu, di titik itu memang pernah dilakukan pengukuran. Memang betul ada obyek yang diukur itu, misalnya mata air atau sumur. Itu penting karena ini agar ini, prinsip yang ini, reproducibility dan replikasi. Jadi intinya apakah kita bisa mengulang riset yang sama, persis untuk mendapatkan hasil yang sama. Kalau itu bisa dilakukan maka datanya bagus, atau kita bisa meminjam data itu untuk kemudian dipakai untuk analisis yang lain. Jadi kita replikasi penggunaannya. Jadi kurang lebih seperti itu, ada empat hal yang perlu kita perhatikan ketika mengevaluasi data. Demikian semoga bermanfaat. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.